Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada, tetap sehat-sehat semuanya ya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang cara dan syarat pengajuan NUPTK tahun 2022. Di sini saya akan menyampaikan aplikasinya, website-nya, dan berkas yang mau disiapkan pada saat mengurus untuk pengajukan NUPTK. Perhatikan ya Bapak Ibu. Yang pertama sekali Bapak Ibu guru yang belum mempunyai NUPTK ya, disini sudah saya buat VervalPTK ya. Bapak Ibu bisa membuka di Google Chrome ataupun Mojila ya. Website VervalPTK yaitu di http vervalptk.data.kemedikbud.go.id Bisa Bapak Ibu guru nanti buka di Google Chrome-nya ya. Setelah Bapak Ibu guru ketikkan yang vervalptk.data.kemedikbud.go.id Tapi tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Di sini nanti ada username sama password. Jadi Bapak Ibu guru nanti memasukkan username-nya. Kira-kira username-nya sama password-nya. Baru Bapak Ibu guru klik yang namanya login ya. Oke, setelah Bapak Ibu masukkan username dan password-nya. Bapak Ibu klik login. Tahapan selanjutnya adalah. Nah, pilih menu pengajuan NUPTK. Di mana kira-kira itu Bapak Ibu guru? Di VervalPTK? Seperti ini tampilannya nanti. Ya, di brandanya. Nah, di sini yang ada tanda panah warna merah ya. Pengajuan NUPTK. Nanti Bapak Ibu klik yang pengajuan NUPTK itu Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu guru mengklik menu pengajuan NUPTK. Tahapan selanjutnya adalah. Pilih daftar PTK yang akan diajukan untuk memperoleh NUPTK. Kemudian klik ajukan NUPTK pada baris nama PTK tersebut. Tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita klik pengajuan NUPTK. Tampilannya seperti ini. Ya, mana kira-kira nama Bapak Ibu guru? Di daftar PTK tersebut. Nah, ini dia ya. Ya, warna biru ini ya. Klik nanti ajukan NUPTK. Nah, setelah di klik ajukan NUPTK. Tahapan selanjutnya adalah. Ini dia Bapak Ibu ya. Selanjutnya diminta untuk mengupload berkas scan. SK tugas. KTP. Ijasa ISDI. SMP. SMA dan S1. Untuk SK tugas ini Bapak Ibu guru. Biasanya yang kita upload adalah 3 tahun terakhir ya. SK pembagian tugas. SK mengajar kita. 3 tahun terakhir. Nanti kita scan dulu. Satu-satu baru kita satukan lagi SK tugas tersebut. Baru kita scan KTP. Kita scan Ijasa ISDI. SMP. SMA dan S1. Tapi kapasitasnya di bawah 1 MB ya Bapak Ibu ya. 1 MB. Kita nanti pada saat kita ketukang fotokopi. Supaya di scan ya berkas tersebut. Sampaikan Bapak Ibu guru nanti. Kapasitasnya adalah di bawah 1 MB ya. Jangan terlalu kecil tapi Bapak Ibu ya. Jangan di bawah 100 MB ya. Oke. 500 KB ataupun 750 KB. Itu sudah bisa Bapak Ibu ya. Tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Di sini nanti yang ada kursornya ini Bapak Ibu ya. Di sini nanti SK pembagian tugas. SK tugas kita Bapak Ibu. 3 tahun terakhir. Baru ini di KTP. Ya. Ijasa SD, SMP, SMA, dan S1 ya. Setelah siap nanti Bapak Ibu guru upload berkas-berkas yang tadi. Yang Bapak Ibu scan. Baru kliklah yang tanda panah ini. Ajukan. Ya. Bapak Ibu guru klik nanti ajukan. Setelah Bapak Ibu guru nanti klik ajukan. Kita lihat tapan selanjutnya ya. Untuk melihat proses ajuan NUPTK. Silakan klik menu status pengajuan NUPTK. Tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita klik status. Kita klik status pengajuan NUPTK. Akan ada tertulis di sebelah kanan ini. Diajukan sekolah. Jadi mengantri dia Bapak Ibu ya. Ya. Untuk pengajuan NUPTK ini Bapak Ibu. Bisa Bapak cek. Seminggu atau dua minggu setelah diajukan. Tapi dengan catatan Bapak Ibu. Bapak Ibu guru harus bekerja sama dengan operator dapodik sekolah. Ya Bapak Ibu ya. Supaya operator dapodik sekolah nanti membantu Bapak Ibu guru yang belum mempunyai NUPTK. Karena pada saat login nanti Bapak Ibu. Itu adalah yang tau user sama passwordnya itu adalah operator dapodik sekolah ya. Ya oke. Demikian cara dan syarat pengajuan NUPTK di tahun 2020. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya. Salam sehat. Semoga Bapak Ibu guru sukses semuanya. Karena sebelum pengajuan NUPTK ada informasi mengenai BPG. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru juga dipanggil untuk BPG ya. Mana tahun-tahun ini rezeki buat kita semuanya. Bapak Ibu guru yang belum sertifikasi. Bapak Ibu guru yang belum mempunyai NUPTK. Semuanya lancar-lancar semuanya. Usaha kita Bapak Ibu ya. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.